selamat menikmati teman-teman baikku dimanapun berada semoga hari ini senantiasa dalam kebahagiaan amin ya robbal alamin teman-teman berjumpa kembali dengan bunda nining ya nah masak lagi masak lagi ya teman-temanku ya nah hari ini bunda nining mau memasak apa ya hari ini bunda mau memasak spesial nah ini teman-teman ini masakan sehat ya ini masakan sehat yang bikin enak seger pokoknya mantep deh ya nah teman-teman hari ini mau masak yaitu cara memasak tumis lobak dan telur ya nah bahannya apa gampang wis pokoknya kalau wis setelah pokoknya masakan ini bunda nining ini pokoknya gampang teman-teman ya oke bahasanya campur jawa campur melawuk pokoknya jangan hiraukan orang tua ini begitu bahasanya ya teman-temanku ya oke teman-temanku nah ini bahannya sudah dihadapannya bunda nining bahannya cukup simpel ya nah ini ada satu lobak ya ada satu lobak putih ya lobak putih nanti kita bersihkan kita kupas kulitnya dan kita potong-potong seperti korek api ya teman-temanku ya nah karena lobak putih ini bagus untuk pencernakan ya jadi si imut dan si unyin sama doromajikan suruh numiskan lobak putih nah ini kalau anak-anak ngomongannya bunda susah membuang buang BAB ya teman-teman nah ini disuruh lo masakan ini biasa direbus ya teman direbus dengan puter seri ini ya dengan daun ketumbar ya teman-temanku ya nah biasanya begitu doromajikan itu dan ada tiga puter telur ya ada satu ikat ini daun ketumbar ya nah disini ada dua siung bawang putih nanti pastinya dikeperak dan dicincang ya teman-temanku ya oke teman-temanku bagaimana cara yaitu membuat memasak tonton terus videonya bunda nining tapi sebelum kita mulai teman-temanku mohon dukungannya yang baru menemukan channelnya bunda silahkan subscribe like, komen, dan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan masakan-masakan bunda terbaru ya terima kasih dan juga terima kasih yang sudah mendukung channelnya bunda nah bunda doakan semuanya teman-temanku sukses dalam berkarya amin ya robbal alamin oke teman-temanku kita mulai ya teman-teman kita kupas yaitu lubak putihnya dan telurnya kita pecah di mangkuk ya siapa tahu ada yang busuk atau yang rusak ya dan ini kita keperak puter sarinya kita potong-potong saksikan bagaimana keseruannya bunda nining membuat masakan terbaru ya ini teman-temanku ya ini dia bunda nining puter sarinya atau daun ketumbarnya sudah bunda cuci bersih sudah bunda potong-potong bawang putih sudah bunda keperak dan bunda cincang ini lobaknya sudah bunda potong ya potong seperti korek api dan diremas dengan air garam baru dicuci ya teman-teman kalau teman-temanku nggak mau begitu boleh direbus sebentar ya dibuang airnya ya teman-temanku kayak orang jawa ngomong ki di alupi di alupi terus dibuang banyum gitu ya teman-temanku ya oke teman-teman nah ini telurnya sudah bunda pecahin yaitu tiga butir telur itu sudah tidak ada yang busuk ya oke teman-teman bagaimana cara memasaknya ikuti keseruannya bunda nining memasak masak pak lopak yaitu yang membuat pencernaan usus kita bersih dan lancar untuk membuang air besar atau BAB ya teman-teman dan tidak sembelit gitu katanya majikan ya katanya doromajikan seperti itu dan bunda nining bekerja tentunya yaitu nurut aja ya teman-teman apapun yang diperintahkan doromajikan seperti itu ya teman-temanku ya dan oh iya teman-teman ini juga baik karena ilmu juga kalau di Indonesia misalnya teman-teman ada orang tua atau lansia yang susah BAB gitu ya nah coba teman-teman rebus lobak putih ini atau di jus ya di jus lobak putih ini bisa menyembuhkan juga sembelit dan mudah BAB juga itu semacam asam urat ya teman-teman itu bisa meringankan sakitnya seperti itu ya teman-temanku ya ya bunda nining disini cuma mendengar doromajikan dan insyaallah siapa tahu ilmu ini bermanfaat buat teman-temanku yang mungkin sedang mengalami susah buang air besar mencoba kan tidak salah juga ya teman-temanku ya oke ikuti keseruannya bunda ya nah kita siapkan penggorengannya disini ya teman-teman ya bunda nining sudah siapkan penggorengannya ya teman-teman kita sudah siapkan wajan ya atau penggorengannya sekarang kita nyalakan api bersama-sama ya teman-temanku yuk kita nyalakan bismillahirrohmanirrohim ya tunggu panas sebentar ya tunggu panas ya teman-teman ya kita tuangkan minyak secukupnya bismillahirrohmanirrohim ya tunggu panas ya teman-teman ini 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 ngomongan bunda nining yang kecil ini banyak sekali makan permen ya teman-teman ya oke teman-teman sudah panas sekarang kita goreng dulu telurnya ya teman-teman ini seperti mata sapi tiga butir telur ini bersamaan dimasukkan bismillah nah kita pecahkan kuningnya ya teman-teman pokoknya ikutilah keseruannya bunda nining mau masak apa ini ya teman-teman ikuti keseruannya bunda nining ya ada telur nanti untuk sampuran pak lupanya ya teman-teman ya biarkan dulu kita balik ya teman-teman ya ya kita balik nanti biar kering dulu ya teman-teman ya sudah kalau sudah kering baru kita potong-potong baru kita angkat ya teman-teman nanti bagaimana bunda nining memasak itu sih keseruannya bunda ya mulai memasak kita sekarang ya teman-teman tuangkan tambah sedikit minyak karena sudah ada minyak ya telurnya untuk menumis bawang putihnya ya kita tumis bawang putihnya ya teman-teman bismillahirrohmanirrohim ya tunggu sampai harum tunggu sampai harum ya biarkan harum mewangi dan cantik seperti teman-temanku yang menonton nih ya teman-teman penasaran ya lobak kok ditumis penasaran ya ikuti terus keseruannya bunda ya nah oke sudah wangi kita masukkan yaitu lobak putihnya kita tumis sampai lembek ya teman-teman ya kita tutup biar lembek ya teman-teman kita tutup ya bismillahirrohmanirrohim ya setelah kita ucap sebentar kita buka ya teman-teman kenapa tidak dikasih air dulu karena biasanya lobak itu ada airnya ya teman-teman ya oke bismillahirrohmanirrohim nah sudah begini kita tambahkan air satu mangkok ya teman-teman ya kita tambahkan air satu mangkok bismillah kalau teman-teman mau banyak ya banyak airnya teman-teman misalnya mau kuah nih biasanya makan kan pakai kuah ya boleh ditambahkan ya itu agak banyak dikit ya teman-temanku ya karena kalau anak-anak di hongkong itu tidak mau ya itu air teman-teman kayak kuah-kuah gitu ya jarang mau ya teman-teman ya di hongkong sudah mulai angin kencang mau dingin teman-teman mau musim dingin ya ya biarkan mendidih-mendidih ya teman-teman ya ya setelah ini kita masukkan yaitu daun ketumbar atau patris serinya ya patris seri ya apa apa ini daun ketumbar ini bunda ini maturnya ya kita garuk-garuk kita garuk-garuk nah daun ini bikin wangi teman-teman ya dan biasanya ini buat kudong ini biasanya telur hitam ikan terus daun ini ya daun ketumbar gitu lain kali bundan ini bikin sup ya oke mendidih-mendidih teman-teman ya biarkan mendidih-mendidih dulu ya teman-teman sudah layu daunnya sudah itu kuahnya sudah apa ya sudah masuk ke dalam ya sudah meresap gitu sudah wangi baunya teman-teman kita bumbuin ya teman-teman yuk bumbunya merica bubuk merica bubuk secukupnya gula pasir sepucuk sendok teh gula pasir sepucuk sendok teh garam setengah sendok teh kasih kadu bubuk atau rohiko ya kalau di Indonesia atau di mana sepucuk sendok teh atau secukupnya baru kita garuk-garuk kita garuk-garuk lagi nah baru kita rasa ya teman-teman kita rasa dulu oke mantap teman-teman gak percaya ya gak percaya ya silahkan mencoba teman-teman baik ya oke coba sudah lembek apa belum ini oke teman-teman sudah lembek ya kita masukkan yaitu terakhir kita masukkan telurnya bismillah ya kita garuk-garuk teman-teman kita garuk-garuk ya ini dia cara memasak lobak putih dan telur ala bunda nining yang simple masakan hongkong yang lezat dan nikmat teman-teman oke ya baru kita taruh di kuali ya teman-teman ya kita masukkan di kuali ya teman-teman ya oke ya sudah mendidih-mendidih kita matikan apinya bismillahirrahmanirrahim kita angkat ke kuali ya ya ini dia teman-teman bunda nining sudah taruh di apa di gendok ya teman-teman ini kalau bahasa jawanya ini gendok atau kuali kecil ya teman-teman ya kalau ini dibilang hongkong itu di tak po ya teman-teman po gitu ya teman-teman ya nah ini dia teman-teman masakan ala bunda apa ya ala bunda nining ini yang sangat simple baru kita taburkan yaitu peterserinya di atasnya oke hmm hmm cantik dah cantik dah ini dia masakannya teman-teman tuh tambah cantik kan tuh oke teman-temanku masakan sudah siap terima kasih teman-temanku yang sudah menonton dan yang baru menemukan channelnya nining harian nih silahkan subscribe tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan informasi masakan terbaru dari bunda nining terima kasih alhamdulillahirrabbilalamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.